Sementara itu PT. MNC Capital Indonesia TBK dengan kode saham BCAP akan melakukan penambahan modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dulu atau private placement maksimal 3,71 miliar saham. Nah saat ini holding sektor keuangan grup MNC itu tengah menjajaki mitra strategis. Direktur utama PT. MNC Capital TBK Wito Mailoa mengatakan investor strategis hanya dijajaki tidak hanya dari sisi permodalan tapi juga keahlian di bidang keuangan termasuk kemungkinan transfer pengetahuan dan teknologi. MNC Capital Indonesia yang dikenal dengan nama MNC Financial Services ini memiliki 7 unit bisnis yang bergerak di bidang keuangan yakni MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance, hingga MNC Life.